Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar tentang matematika ya anak-anak. Semua sudah siap ya, kalian bisa buka buku matematika kalian halaman 3. Di sana nanti kita sudah mulai materi yaitu tentang bilangan bulat. Hari ini Bukesia akan menerangkan tentang bilangan bulat ya anak-anak. Bilangan bulat, yang pertama yang akan kita bahas adalah lambang dan nama bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri itu terdiri dari 3 ya anak-anak yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, yang kedua bilangan 0, yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu terdiri dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Angka 10, angka 15, yang penting tidak ada tanda negatifnya. Berarti itu adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan 0 adalah angka 0, dan bilangan bulat negatif itu terdiri dari, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Yang ada tanda negatifnya berarti termasuk bilangan bulat negatif. Sudah jelas ya anak-anak? Nah untuk bilangan bulat itu bisa kita lihat pada garis bilangan. Jika kita lihat pada garis bilangan, maka bilangan bulat positif itu letaknya ada di sebelah kanan. Kita tulis dulu yang 0, coba ya anak-anak. 0-nya berarti ada di tengah-tengah. Nanti yang ke kanan, yang ke kanan itu adalah bilangan bulat positif. Yang ke kanan positif ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan yang ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Berarti di sini ada angka berapa anak-anak? Ya betul, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah perlu kalian tahu, semakin bilangan itu ke kanan, ya bilangan positif, bilangan bulat positif. Semakin ke kanan berarti nilainya akan semakin besar. Tapi jika semakin ke kiri, berarti nilainya semakin kecil. Jadi kalian sudah paham ya anak-anak, tentang lambang dan nama bilangan bulat. Lambangnya ya kalau 1 itu berarti positif 1, positif 2, positif 3. Kalau ada tanda negatif seperti ini berarti negatif 1, negatif 2, dan sebagainya. Ya anak-anak, baik kita lanjutkan ke yang B ya anak-anak, lawan suatu bilangan. Nah lawan suatu bilangan itu, anak-anak harus tahu angkanya. Angkanya itu ada tanda negatif atau tanda positif. Jika bilangan itu adalah bilangan positif, maka lawannya nanti bilangan negatif. Seperti contoh, akan ibu kasih contoh. Misalnya disini ada angka 5. Ada angka 5 berarti nanti lawannya positif atau negatif anak-anak. Ya lawannya adalah negatif, berarti nanti lawannya adalah negatif 5. Nah gitu ya, jadi lawan bilangan positif adalah negatif. Sedangkan lawan bilangan negatif adalah positif. Contohnya negatif 10, lawannya berapa anak-anak tahu? Pinter, lawannya adalah positif 10. Mudah ya bukan anak-anak ya? Mudah ya? Semua pasti bisa, ini masih sederhana sekali. Baik, kalau sudah jelas kita akan langsung melanjutkan ke membandingkan dan mengurutkan bilangan. Baik anak-anak, untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan, itu akan mudah jika kalian menggunakan garis bilangan seperti yang sudah Bukesia buat tadi. Lihat, untuk bilangan positif itu letaknya ada di sebelah kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif letaknya ada di sebelah kiri. Ingat juga, semakin ke kanan berarti nilai bilangan itu akan semakin besar. Tapi semakin bilangan itu ke kiri berarti nilainya akan semakin kecil. Nah, untuk membandingkan bilangan kita bisa pakai tanda ini. Bisa, Bukesia ulangi ya, untuk membandingkan bilangan kita bisa menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil atau tanda sama dengan. Misalnya ada angka ini ya anak-anak. Kalian mau lihat ini angka ini lebih besar atau lebih kecil? Kita bisa lihat nanti lewat garis bilangan. Misalnya, Bukesia kasih contoh. Ada negatif 1 itu lebih besar nilainya atau lebih kecil dari angka 1? Atau sama nilainya? Nah, kita lihat di garis bilangan. Negatif 1 itu letaknya ada di sebelah kanan atau kiri? Oh, ternyata di sebelah kiri. Berarti kalau sebelah kiri semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya anak-anak. Nah, semakin ke kanan kan semakin besar. Nah, ini ada angka 1. Angka 1 ini positif, berarti letaknya di sebelah kanan. Berarti negatif 1 itu lebih kecil dari angka 1. Begitu ya. Sedangkan negatif 2, lihat coba pada garis bilangan. Negatif 2 sama negatif 5. Negatif 2 letaknya di sini. Sedangkan negatif 5, negatif 2 ada di sini ya anak-anak. Sedangkan negatif 5 semakin ke kiri lagi. Berarti nilainya semakin kecil. Berarti negatif 2 sama negatif 5 kecil yang mana? Oh, kecil angka negatif 5. Berarti tandanya lebih besar. Begitu ya anak-anak. Jelas ya untuk membandingkan bilangan, kamu lihat tanda negatif atau tanda positifnya. Terus kamu lihat di garis bilangan. Akan memudahkan kalian. Baik, sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, juga lebih mudah lagi menggunakan garis bilangan. Misalnya, ada bilangan negatif 3, 2, 0, negatif 1, 1, negatif 2. Kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Nah, untuk mengurutkan dari yang terkecil, kamu lihat tanda negatif. Mana yang tanda negatif? Oh, negatif 3, negatif 1, negatif 2. Nah, di antara tanda negatif ini, mana nilainya yang paling kecil? Yang letaknya di garis bilangan yang paling kiri mana? Oh, negatif 3, betul. Berarti kalau dari yang terkecil, kita bisa mengurutkan mulai dari angka negatif 3. Terus negatif 2, negatif 1, terus angka 0, angka 1. Semakin ke kanan ya, anak-anak. Terus angka 2. Jelas ya, dari yang terkecil. Sekarang, kalau dari yang terbesar, bu. Kalau dari yang terbesar, berarti kamu lihat pada garis bilangan yang tanda apa, anak-anak? Tanda positif. Semakin ke kanan, berarti semakin besar. Nah, kita lihat ada negatif 1, ada 2, ada 0, ada negatif 3, ada negatif 5, ada 4. Mana yang terbesar? Yang tanda positifnya, yang tanda positif. Oh, ada angka 2 dan 4, bu. 2 dan 4, itu besar yang mana? Besar 4. Berarti dimulai dari angka 4, 2. Terus mana nih? Negatif 3 dulu, atau negatif 1, atau negatif 5? Nah, 0 dulu ya, terus negatif, pinter. Negatif 1, lihat pada garis bilangan. Negatif 1, terus negatif 3, baru negatif 5. Nah, itu cara mengurutkan. Nah, anak-anak, jadi materi untuk bilangan bulat, ini sangat mudah sekali, karena kalian sudah pernah mendapatkan di kelas bawah. Ya, anak-anak, kelas 6 ini cuma mengulang saja. Jadi, kalian pasti sudah semakin paham dengan materi ini. Nanti akan ada latihan dari ibu, kalian pahami materinya, semoga apa yang ibu terangkan, semoga bisa dipahami oleh kalian. Begitu ya, anak-anak, kita akan berjumpa lagi pada materi matematika yang selanjutnya. Sampai jumpa, selamat pagi. Sampai jumpa.